Halo guys, welcome back to our channel Bakong Ngabet Udah lama nih ga ketemu gua kan? Ya lama banget, ketemu lahirnya Akhirnya ya, gua mau ketemu lagi sama dia Balik lagi nih Karena sesuai janji kita yang di awal Karena waktu nge-review helm Soi Kita akan nge-review helmnya yang udah di-review sama lo Itu Simpsons Nah sekarang gua mau nge-review karena gua baru dapet kado Dari Pak Umar Wih, Pak Umar Hidup Pak Umar Yang katanya helmnya itu limited edition Dan belum gua punya si brandnya itu Brandnya, jadi emang first brand yang lu punya Betul, betul, betul Pernasahan ga kenapa? Pernasahan ga? Pernasahan ya? Gua kasih clue ya Cluenya Agu, Agu, Agu Agu, Agu, Agu Let's go Langsung aja ya Kita di-review ya helmnya Oke kita di-review ya Oke Oh my god Satu dua tiga Tadah Wuuu Bagi nanti coba-coba jelasin Coba-coba ya Ini apa ini tuh? Ini tuh udah pada tau lah ya merknya Sini ada kan A, G, V In Indonesia, A, G, V In English, E, G, V 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 Gak Gak Gap, gap, gap Gap, gap Kado Kado Gatau sih kado-nya momennya apa Tapi yang jelas Thank you so much Dan ini tuh helm pertama lo yang merk, AguV Merk Merk Aduh sorry ya Merk agv iya oke buka aja oke deh kita buka deh misalnya yang konon katanya ih liat kalau bapak gabut bisa main catun disini hahaha kalau ini maka kabusnya juga ini ya bisa main catun jadi multifungsi waaah oke oke coba lu langit gak lincah ya saya oke oke dan emangnya gimana sih coba kita langsung diangkat aja langsung disidak bet karena ini udah dipake gue kemain acaranya tusuk yang udah ada juga tuh ini gue kebawahin dulu ya boleh nah ini dia si helm agv ini nah disitu ada kelengkapannya juga gue jelasin dulu kali ya kelengkapannya boleh 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 nih ada apa aja guys nah sini kita liatin ya satu ini tuh kayak modelan laminating si kacanya si agv itu tapi buat jangan dipake harian lah karena nanti bisa lecek juga si kacanya gak recommended lah untuk dipake harian tapi kan ini dapet dari agv iya buat restnya soalnya nah ini tuh si apa namanya busa-busanya si busa-busanya ini kalau misalkan ternyata aduh kok kayaknya masih agak kosong-kosong nih di belakangnya gitu bisa ditambahin bisa ditambah-tambahin gitu kan kalau lo mendadap lurus ya nah ini udah udah pada tau lah ya ini fok anti-fok tinglok gitu jadi kalau misalkan dia gak bambu jadi kalau misalkan gue mau balapan kan lu mau balapan dres dimane ini apa nah kalau ini nah ini kayaknya camelback 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 tuh kayak apa ya yang itu bukan sih yang buat belakang loh itu ya punuk-punuk camelback punuk-punuk oke camel onta onta disini ada kan ini apa namanya buat motor racing ya jadi disini juga ada buat peredam telinga itu loh biar gak sakit telinga kita ya biar gak sakit terus ini kayak ada buat tambahan sedotan kayak gitu terus ada manual booknya juga wow terus jangan lupa nih ini apa ini busa ya ternyata lu ngapain lu review disini nah jadi kalau misalkan lu udah bosen atau ternyata harga helm ini naik entah kapan lu jangan buang yang kayak beginiannya nih gitu jadi event busa-busanya lu gak boleh buang? karena sayang karena yang takutnya si ini spoiler nya tuh kebadu-badu gitu kebadu-badu gitu oke oke simpan dulu ya oke simpan dulu ya oke simpan ya oke simpan ya gue penasaran banget sih sama halang ini coba dong iya dong sebenernya sebenernya gue lebih pengen sama EGV nya yang pink tapi belum keluar yang dipake sama Valentina Rossi nanti kalo udah ada yang pink? enggak gitu dipake sama Valentina Rossi karena waktu itu isinya lahiran dan anaknya perempuan iya lucu banget iya nah kebetulan yang itu belum nyampe tapi lu udah indonesia tuh sangat? udah dan nyampe nya itu pertengahan tahun ini mudah-mudahan ya lo pesan dari bulan apa? dari tahun kemarin belum keluar gimana sih? belum keluar nah ini juga kemarin lumayan lama indiannya lumayan lama indiannya tuh sekitar 3 bulan karena memang udah mau keluar jadi gue tinggal nunggu lah tinggal nunggu 3 bulan tapi ya tetep lama sih kalo menurut gue 3 bulan jadi memang si sarungnya ini udah elastis banget beda sama sarung-sarung yang pernah gue review ya motornya pesan kayak gitu dia enggak bahannya enggak kayak gini enggak kalo cek Sunda mah kaos lah gitu iya mah menaun sih spandek gitu hahaha ya kalo udah mana ya jadi fit banget gitu coba ya 1,2,3 tadaaaah wow itu warnanya kayak gold apa sih? ada black nya juga ini tuh lebih ke firming orange gitu ya iya gold nih wow tuh masih ini banget ini udah pernah gue pake waktu acaranya tusuk dan ini kayaknya udah baret kenapa saya baret? udah baret gara-gara? kayaknya enggak ada yang bukan baret oh nooo ini yang bikin yang bikin panik terus gue paniknya kayaknya kayak cuman ada kotoran aja mau nanya nih sejarahnya tuh gimana sih? helmnya tuh jadi si sejarahnya helm ini bisa diliat ya ini angka 1 nih angka 1 apa artinya? angka 1 ini berarti dia nih jadi juala dunia nih yang pake ini karena ini dipake buat kejualan dunia serius? iya betul tahun 2020 yang dimenangin sama John Mayer John Mayer keren banget sumpah nah disini juga ada tanda tangannya ada tanda tangannya John Mayer tuh ini ada angka 36 36 siapa coba? siapa? Valentino Rossi salah John Mayer hahaha gue udah, gue udah ternyata gue gak tau gue gak tau tentang pembalap gue udah lebih lupa jadi Valentino Rossi iya iya ini memang John Mayer yang buat dan di desainnya tuh sama star size siapa gitu gue agak-agak lupa gue lupa oh my god kucingnya emang riwa nah disini kalo lo bisa liat apa tuh? sebenernya ini tuh kayak berlian-berlian gitu nih disini kok ini kayak pearl berlian gitu sih nah kalo yang aslinya tuh emang berlian yang dipake sama John Mayernya tuh karena kalo dia pas world champion tuh menang tuh dia harus muter track circuitnya dia pake helm yang ini tapi yang berlian oh itu berlian bukan pearl berlian bukan berlian ya itu emang ditempelin real ditempelin real disini seangka satu ini betul jadi main serangnya tuh udah pas dia balapan iiii gitu dan ini tuh apa ya karbon juga jadi ringan ya? ringan seringan-ringannya buat res tetep sih lebih berat daripada karbon yang dipake sama Simpson yang calorie film oh iya sih jadi lebih lebih agak berat yang ini oh lebih agak berat yang ini ya ini beratnya tuh 1,3 gram 1,3 kilogram 1,3 sekian lah nah ciri khasnya AGV kalian juga udah pada tau ya bahwa disini tuh visornya tuh apa ya luas banget jadi lu kalo ngeliat kiri kanan tuh iya lu puas tuh yang bisa ting-ting gitu jadi bisa ngeliat kanan kiri ting-ting gitu kan iya bener bener nah terus apalagi terus disini ada warna-warnanya tuh kayak glitter-glitter gitu iya sih ini ini glitter-glitter jadi yang buat yang buat mewahnya oh ini nih yang ngedesainnya tuh namanya starline 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 oh iya guys ini ada tahunnya juga 2020 di sini di sini nah terus ini ada bacaan world championnya juga betul disini ada bacaan world champion nah terus eh apalagi ya oh iya disini tuh bisa karena memang ini untuk rest world champion ini apa sih namanya? ini namanya sedotan sedotan nah gitu lah sedotan berarti nyambung ke si bajunya dia kan baju-baju pembalap tuh suka ada kayak punuk-punuknya gitu tuh nah disitu tuh biasanya suka buat ada air minumnya gitu oh berarti yang camel-nya itu tadi yang tadi itu iya iya yang tadi itu cuman ini karena dipake harian jadi gue tutupin kayak gini supaya gak kotor juga sih sininya terus karena memang ini motor buat balapan ini ya world champion jadi dia udah dilengkapin sama ini emergency apa jadi kalo misalkan ditarik dia langsung lepas ininya kayaknya ada airbagnya gitu lah gitu jadi lebih ini keren ya jadi caranya tuh tinggal ditarik aja gini ditarik ditarik iya jadi dia lepas si cangkangnya ini tuh nanti wush berarti yang terserah di kepala kita tuh yang bagian dalamnya ini aja nah disini tuh juga keliatan keren banget nanti boleh ya dilihat disini udah ada barcode nya ada barcode nya jadi banyak juga helm helm yang replika-replika yang kwe-kwean gitu lah tapi cara ngebedainya gini di dusnya juga tuh ada barcode nah disini juga udah ada barcode jadi ketika lo scan dari hp lo itu keliatan ada nomor serisnya gitu ya ada nomor serisnya dan itu lo eGV nya asli apa enggak gitu nah gitu terus disini juga karena limited edition ada bacaannya nih punya gue itu yang ke 350 dari 2000 dari 2000 lo yang 350 350 jadi ini memang apa namanya cuma diproduksi 2000 dalam satu dunia dunia ini dan lo termasuk yang maksud gue yang ini sih angka-angka awal ya angka-angka awal sih karena 3 tambah 5 tuh 8 angka-angka hoki juga sih oh gitu sebenernya gimana ya nyambungnya ya hahaha guys hahaha tapi 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 sumpah guys lo kalo liat dalemnya ini ini sumpah ini gokil sih coba gua melihat dalamnya apa? oh ini apa ya yang merah-merah ini tuh buat hambalannya gitu gokil banget ya itu boleh di zoom aja nih dalamnya memang kasi dan ada bacaan made in Italy made in Italy kalo ini memang dibikinnya di italiani italiano fulguso fernandez hahaha yang gitu-gitu lah ya fulguso nah terus kalo buka visernya juga gampang banget tinggal di klik tapi ini visernya bisa ganti-ganti ga sih? bisa bisa dong bisa ganti-ganti cuman karena gua belum ada pengganti visernya jadi gua belum pernah buka si viser yang ini jadi belum tau cara ngebukanya kayak gimana hmm ga berani juga sih hahaha ada sun visernya juga yang di dalam ya? oh ga ada kayak kacamata yang klik-klik gitu ya ga ada ini emang ga ada tuh ga ada jadi memang bener-bener untuk kres banget dan ini helm pernah dipake cuman jarak dekat aja belum pernah dibawa tulis iya lo pake kemana ya sama tusuk aja sama tusuk aja terus helm ini juga udah dilengkapin sama ventilasi-ventilasi nih satu dua tiga empat lima ini di belakang aja ya lima enam tujuh ya udah ada satu dua tiga empat lima enam tujuh nah cuman karena ini tipenya RF apa tuh tipe racing lah buat world champion jadi memang disaranin kalo temen-temen yang pake pista yang kayak gini ini tuh ketika hujan ini pilih lo langsung masuk ke kepala lo si airnya serius? jadi basah dong ya? nah makanya ada penutup yang tadi kayak si silikonnya gitu nah jadi lo tinggal bawa jadi saran gue kalo lo memang lo mau pake ini buat touring atau harian bahwa jangan lupa buat silikonnya di tas kenapa? kalo tiba-tiba hujan hujan ini fix basah kepala lo basah kalo ini tapi memang sengaja dibuat ventilasi sebanyak ini ya karena memang tujuannya lebih untuk balapan kan? iya apa maksudnya sirkulasi udaranya juga biar gak gerak terus selain itu kelebihannya apa lagi? dari helm ini nah biasanya di brand Agivy itu yang beberapa kali gue liat dia warna si merah sama si si ijo sama si merahnya itu agak terang nah cuman sekarang nih dia lebih kayak lebih dope ya agak gelap lebih agak gelap warna Agivy nya sih lu mau nanya aja udah kelebihan-kelebihan gitu kan ya selama lo pake ada gak sih yang ngerasa oh iya nih kekurangannya kalo Agivy tuh gini gue pake rasanya gimana gitu kalo Agivy ini kekurangannya kalo menurut gue hampir hampir gak ada sih cuman memang jadi jadi ya solotan orang lah ya di jalan hello guys karena kuasanya juga catching banget terus dia asli adem banget serius sumpah asli adem banget diantara helm-helm yang pernah kita review ini yang paling ini paling adem menurut gue dan paling enak di kepala jadi memang emang emang apa ya emang di design buat world champion jadi memang harus nyaman nyaman banget sih kalau gue serius gue kalo kasih kenyamanan dipakenya ya gue kasih angka 9 wah tinggi banget sih antara yang iya karena ini enak banget terus cuman kalo untuk kayak karena kan kalo turing tuh suka boring ya ini itu sayang banget kalo dipakein si intercom kenapa? karena dia harus ngebedah sih dalemannya ini karena memang dia gak ya gak pake intercom lah kalo orang-orang yang ngerace gitu iya sayang gak usah coba dong ini tuh transparan terus ini transparan ini lagi ini full full carbon cuman di cek aja ini tuh buat ini nya ya yang tadi si ini apa? buat apanya? buat selangnya? enggak ini mah buat kayak ngebautin spoiler belakangnya coba dong pake gue pengen liat nih oh my god gila ya hahaha coba pake aduh emang pakenya gak gak ini kan? enggak sih enggak susah enggak jadi buat buat temen-temennya yang pake hijab juga kayak gue nih emm apa ya dia lebih adem ketika gue cuman pake apa tuh ciput balak lava terus pake ciput gitu ya itu asli enak gak panas coba 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 oh my god guys cuman dipake helmnya loh oke kita cobain langsung cantiknya nambah 100% kayak gini wow eh mana nih mukanya coba 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 di muka bisa ya bun bisa oh my god jadi memang kebonyongan kita nambah 30% gini tapi tetap ketika lo naik motor pake helm ini kayaknya kalo gue orang alam anjir gue mau begal hahaha jangan dong kok mau begal jangan dong gue bawa elamnya iya iya lah tapi gue gue mau nanya nih ini ini tuh karena gue ngambilnya waktu di awal-awal banget jadi harganya tuh masih di hampir mendekati 20 20 lebih lah sama ship aduh kita begal guys hahaha 20 lebih aduh tapi karena ini limited edition jadi kalo harga yang limited edition tuh kadang-kadang suka ngawur gitu nantinya kita doain aja John Mir nanti jadi juara dunia lagi auto nih kalo gue ngambil kesimpulan untuk invest bisa ga sih? bisa bakal naik kan bakal naik karena dia cuman 2000 cuman udah 2000 terus kalo misalkan emang John Mir nanti menang lagi nih yaudah helm itu jadi perbincangan lah terus sayang banget waktu kemarin di Mandalika banyak ada orang-orang apa gipi-gipi itu ya untuk gipi gue ga bisa kesana karena tiketnya udah sold out sebenernya ini akan lebih lagi nambah harganya ketika John Mir nanti langsung tanda tangan disini oh my god cuman sayang banget tiketnya udah sold out jadi gue ga bisa kesana next time lah ya next time bagus lagi ada lagi ga yang mulutannya ini kira-kira nih sebenernya rasa ini alamnya udah ini banget sebenernya udah ini banget ya udah e-catching juga e-catching banget terus nyaman juga adem juga kalo ini nih M1 R itu menandakan apa? kan John Mir ya John Mir M-I-R tapi disini satu karena dia World Champion pemenang nomor satu pada saat itu John Mir terus ini ada oh iya ini tuh size-nya tuh ASEAN fit jadi memang dibuat ada yang ASEAN fit sama EROPA fit ya sama EROPA fit jadi kalo misalkan orang Indonesia tuh lebih cenderung lebih bulet gitu loh lebih bulet bentuk kepalanya iya tapi kalo orang-orang yang EROPA tuh cenderung lebih lonjong ke depan iya lebih lebih kesitulah yang EROPA fit tapi kalo untuk apa maksudnya orang-orang Asia lebih prefer mana sih yang ASEAN fit itu? kalo gue sih mending yang ASEAN fit terus karena gue pengalaman di beberapa kali beli helm ketika memang ukuran lo ukuran lo tuh misalkan M gitu ya kalo gue lebih aman cenderung ngambil satu tingkat di atasnya kenapa? karena gue pakenya tuh turing buat jauh jadi gue mending pake yang nyaman agak-agak longgar karena lama-lama tuh kan pengap ya pengap ya pusing ya iya betul karena kalo gue kenapa gue ngambil satu next di atasnya karena gue pake ciput terus gue pake balak lava lagi tapi kalo cowok-cowok kan enggak tuh cuma pake balak lavanya aja nah gitu sih paling gitu sih ini review helmnya sumpah tapi enggak keren banget sih oke guys huh jak k turtle k k k k k k k k k Nah kita udah beres nih nge-review helm ini Secantik itu, seseksi itu Sekeren itu Sekeren itu Dan semahal itu Dan seglowing itu Makasih ya pacarku Pak Uman Aduh gue jadi gini deh Gue gak suka kayak gini Next nanti kita bakal nge-review apa nih Kayaknya gue udah lama gak ngeliat Gue udah nge-review motor Jadi kayaknya gue pengen nge-review motor Kita nge-review motor Kebetulan ada salah satu temen kita yang punya Apa tuh? Kenapa sih yang motornya? Amalik tuh yang G-S-X G-S-X Nah Seribu Nah walaupun gue gak bisa pakenya Tapi nanti gue mau coba review deh Gini tanya-tanya aja lah ya Iya bener Kita liat Cuman suaranya emang oke sih Keren ya suaranya Keren banget Oke guys Sampai disini Sampai jumpa lagi Bareng gue sama Ayu Gue Syakila Makasih banyak udah nonton video kita Terus jangan lupa nih Di komen Like Share and subscribe Buat anak-anak motor nih Temen-anak motor Kalo lagi jalan Gak boleh arogan Gak boleh gebel-gebel Terus patuhi peraturan lalu lintas Masker Patuhi peraturan kesehatan juga Kayak tetep pake masker Karena memang satu masker tuh Ngihilangin debu juga sih Gitu kan Jangan lupa pake sini Sazer Terus Perlengkapan touringnya jangan lupa dipake Kayak helm Jaket Buat keselamatan kalian juga Oke Oke deh Nah Quotes dari gue tutap sama ya Apa tuh? Karena di setiap kilometernya Pasti punya cerita Wuuuuh 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 Gue 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 Apa nih apa nih Apa nih apa nih Apa nih apa nih Buah kedong dong Buah durian Buah durian Ada motor Emang paling keren Apa nih 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 apa nih